ini warnanya PKS ada yang baru karena warnanya itu kan hitam kuning putih hitam kuning putih harus diakui bahwa culture anak muda yang ada sekarang dengan budaya yang dibangun oleh PKS ini belum 100% match tapi kan PKS beberapa tahun terakhir ini terlalu diserang dengan visu intoleransi ada afiliasi dengan kelompok kertan itu cukup menyakitkan buat siapa image itu sedikit banyak mempengaruhi keinginan orang untuk bergabung dengan PKS lebih susah masuk PKS daripada masuk Islam kalau disusah memang gak punya PKS agak kurang terdengar saya harus terima itu kok kayak gak ada bunyinya PKS ya karena ini kan cukup kontras dengan apa yang terjadi di pusat iya iya betul kalau PKS di pusat ya kita akui powerful dia sebagai posisi tapi disini PKS di pusat kayak macan di daerah kayak kucing hahaha bersama saya Zaki Akbar welcome to talking news ini warnanya PKS ada yang baru pak ya ya betul karena orange itu kan hitam kuning hitam kuning putih sebenarnya yang berubah itu warna kuningnya Ji jadi kita ganti menjadi warna orange kenapa orange pak? nah ini menarik ya jadi saya paling sering dikomentari orang biar jam tangan juga orange me sebenarnya bagi kita spiritnya gak berubah tidak banyak berubah cuma kita ingin menunjukkan ya spirit orange ini kan ada kebersamaan ada keterbukaan ada kepedulian disitu ya terutama kepedulian ya kalau orange ini kan rata-rata pelayanan pelayanan masyarakat ini kan warnanya ke orange tapi yang paling signifikan yang kami rasakan sebenarnya adalah ingin menunjukkan PKS ini lebih ingin lebih dekat kepada bukan hanya sekedar masyarakat tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang paling penting dan kita siap selalu harus siap terdepan ya kalau sudah bicara kebutuhan masyarakat sedapat mungkin PKS paling depan makanya kita tidak ingin bersembunyi dengan warna hitam tidak ingin bersembunyi dengan warna-warna gelap kita ingin tampil dengan warna orange supaya gampang didapat nah itu dalam PKS itu panggil Ki bisa minta bantuan panggil Ki ya kita gak bersembunyi gitu dengan orange ini kita bisa lebih menonjol di tengah masyarakat lebih gampang di reach oleh masyarakat lebih gampang di call sama masyarakat jadi yang hitam kuning kemarin itu agak kurang somehow bagaimana ya mungkin feedbacknya adalah kalau hitam kuning sama putih ya komentarnya orang kebanyakan kayak eksklusif Ki agak sedikit apa ya menutup diri walaupun kita berusaha tidak juga Ji tapi ya penilaian masyarakat tidak bisa kita tolak kita harus terima saya bilang oke saya terima sampai sekarang pun juga ketemu sama teman-teman saya saya tanya bagaimana PKS masih agak eksklusif Pak tapi lumayan di sekarang saya bilang Alhamdulillah saya akan terus berusaha untuk bisa menjadi inklusif di tengah masyarakat jadi lebih mau membuka diri sekarang Pak ya harus ya harus terkesan harus bukan cuma kesan aja tapi betul-betul kita tunjukkan karena itu challenge kita sebenarnya kita bilang kita ini terbuka tapi kadang-kadang jargon Ji ya kan tidak betul-betul terbuka saya sampai nanya saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman ya baik itu media maupun juga masyarakat saya tanya apa yang harus saya lakukan supaya teman-teman bisa lihat PKS ini bukan hanya sekedar jargon bahwa sudah terbuka tapi kita ingin buktikan secara perilaku tindakan bahwa kita betul-betul terbuka banyak nih perubahan tidak baik tidak kayak di 2014 iya baik sekali nih menurut saya sih sampai teman-teman bilang sampai warning ke saya eh kenapa jadi kayak kehilangan jahat diri saya bilang tidak sebenarnya bukan kehilangan jahat diri kita saya bahasanya insya Allah PKS sudah lebih dewasa dalam memasuki alam demokrasi alam politik jadi tidak eksklusif lagi kita siap menerima perbedaan diversity ya kan kita siap menerima itu semua terima kasih